Kisah para Rasul Pasal 9 Saulus bertobat Saulus masih terus mengancam akan membunuh para pengikut Tuhan. Dia pergi kepada Imam Besar. Saulus meminta surat kuasa kepada Imam Besar untuk dibawa ke rumah-rumah pertemuan di Damasyid. Supaya apabila ia menemukan pengikut-pengikut jalan Tuhan, laki-laki atau perempuan, dia akan menangkap mereka dan membawanya kembali ke Yerusalem. Kemudian Saulus pergi ke Damasyid. Ketika Saulus sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit menyinari sekelilingnya. Saulus terjatuh ke tanah. Ia mendengar suatu suara yang mengatakan kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Saulus, siapa engkau Tuhan? Suara itu menjawab, Akulah Yesus yang engkau aniaya. Berdirilah sekarang dan pergi ke kota itu. Di sana akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Orang yang menemani dia berdiri di tempat itu, tidak mengatakan sesuatu apapun. Mereka mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat ada orang. Saulus berdiri, dia membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menuntun dia ke Damasyid. Selama tiga hari, Saulus tidak dapat melihat. Ia sama sekali tidak makan atau minum. Ada seorang pengikut Yesus di Damasyid yang bernama Ananias. Dalam sebuah penglihatan, Tuhan mengatakan kepadanya, Ananias. Ananias menjawab, Aku di sini, Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, Berdirilah dan pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Tanyalah di rumah Judas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Lihatlah, dia sedang berdoa di sana. Dalam sebuah penglihatan, Saulus melihat seorang yang bernama Ananias datang kepadanya dan menumpangkan tangan kepadanya, supaya ia dapat melihat kembali. Ananias menjawab, Tuhan, Aku sudah mendengar dari banyak orang tentang dia. Aku mendengar tentang perlakuannya yang buruk terhadap umatmu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang percaya kepadamu. Tuhan berkata kepadanya, Pergilah. Sebab orang itu telah kupilih untuk tugas penting. Dia harus memberitakan tentang aku kepada raja-raja, kepada orang Yahudi, dan kepada bangsa-bangsa lain. Aku sendiri akan menunjukkan kepada Saulus semua yang harus dideritanya karena memaku. Ananias berangkat dan pergi ke rumah Yudas. Ia menumpangkan tangannya pada Saulus dan berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus memutus aku. Dialah yang engkau lihat di perjalananmu ketika engkau datang kemari. Ia memutus aku, supaya engkau dapat melihat lagi dan dipenuhi roh kudus. Segera ada sesuatu yang sama seperti sisik ikan jatuh dari mata Saulus, dan dia dapat melihat kembali. Ia berdiri lalu dibaptis. Setelah itu ia makan dan ia merasa kuat kembali. Saulus mulai memberitakan tentang Yesus. Untuk beberapa hari lamanya, Saulus tinggal bersama pengikut-pengikut Yesus di Damsyik. Kemudian dia pergi ke rumah-rumah pertemuan dan mulai memberitakan tentang Yesus. Katanya kepada orang banyak, Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar dia heran dan berkata, Bukankah ia orang yang mencoba membinasakan orang yang percaya kepada Yesus di Yerusalem? Bukankah ia datang kemari untuk menangkap pengikut-pengikut dan membawa mereka kepada imam-imam kepala? Saulus semakin berkuasa dan membuktikan bahwa dia adalah Kristus yang dijanjikan itu. Kesaksiannya sangat kuat sehingga orang Yahudi di Damsyik tidak dapat membantahnya. Saulus lolos dari kejaran orang Yahudi. Setelah beberapa hari berlalu, orang Yahudi merencanakan untuk membunuh Saulus. Tetapi rencana mereka kemudian diketahui oleh Saulus. Mereka menjaga pintu gerbang kota siang dan malam supaya mereka dapat membunuhnya. pada suatu malam para pengikutnya menolong dia meninggalkan kota itu. Mereka memasukkannya ke dalam keranjang dan menurunkannya melalui tembok kota itu. Saulus di Yerusalem Ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia mencoba bergabung dengan para pengikut. Tetapi mereka semua takut kepadanya. Mereka tidak percaya bahwa ia telah menjadi pengikut. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada para rasul. Barnabas menjelaskan kepada mereka tentang Saulus yang telah melihat Tuhan di jalan ke Damsyik. Dan Tuhan sudah berbicara kepadanya. Di Damsyik, ia berbicara kepada orang banyak dengan berani untuk Tuhan. Jadi, Saulus pun bergabung dengan mereka. Ia keluar masuk Yerusalem dengan bebas dan berbicara untuk Tuhan dengan berani. Ia berbicara dan berdebat dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka mencoba membunuhnya. Ketika hal itu didengar saudara-saudara si Iman, mereka membawa Saulus ke Kaisaria. Lalu menyuruh dia ke Tarsus. Jemaat-jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam damai. Dengan pertolongan roh kudus, kelompok orang percaya semakin kuat imunnya. Mereka menunjukkan bahwa mereka menghormati Tuhan dengan cara hidup mereka. Oleh sebab itu, jumlah orang percaya semakin bertambah-tambah. Petrus di Lida dan Yopi. Petrus mengunjungi seluruh daerah. Ia pergi mengunjungi orang percaya di Lida. Di sana ia bertemu dengan seorang yang bernama Eneas yang sudah terbaring di tempat tidur selama delapan tahun. Dia lumpuh. Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Berdirilah dan bereskan tempat tidurmu. Ia segera berdiri. Semua orang yang tinggal di Lida dan Saro melihat dia dan mereka percaya kepada Tuhan. Di kota Yopi tinggal seorang pengikut bernama Tabitha. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Artinya Kijam. Ia selalu berbuat baik dan menolong orang miskin. Pada waktu itu ia jatuh sakit dan meninggal. Mereka memandikan mayatnya dan menempatkan dia di sebuah ruangan atas. Lida dekat Yopi. Ketika para pengikut mendengar Petrus berada di Lida, mereka mengutus dua orang. Mereka membujuk Petrus. Katanya, Datanglah segera. Petrus menyiapkan diri lalu ikut dengan mereka. Ketika ia tiba, mereka mengantarnya ke ruangan atas. Semua janda-janda berdiri mengelilingi Petrus. Mereka menangis dan memperlihatkan kepada Petrus baju dan pakaian yang dibuat Dorcas bagi mereka ketika ia masih hidup. Petrus menyuruh semua orang keluar ruangan. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling kepada mayat itu. Katanya, Tabitha, berdirilah. Perempuan itu membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia duduk. Petrus mengulurkan tangannya dan membantu Dorcas berdiri. Kemudian, Petrus memanggil orang percaya dan para janda dan memperlihatkan kepada mereka Dorcas yang telah hidup kembali. Peristiwa itu diketahui orang di seluruh Yopi dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Petrus tinggal di Yopi beberapa hari bersama seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Terima kasih telah menonton!